Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Masjid alam mawad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan ya kita awalnya dengan masalah silahramanirrahim melanjutkan tentang bonus ketiga ya pangkat generasi pangkat Atau BGP ya BGP Nah di bonus generasi pangkat ini yang perlu kita pahamnya adalah bisa dilihat nanti di buku ini ya cara melihatnya yang terbaru seperti apa intinya kita disuruh membangun generasi yang banyak ya jadi kalau ini saya misalnya Hadim itu kan yang langsung di bawah saya namanya generasi satu di bawah generasi satu ada generasi dua kan di bawah generasi dua ada generasi tiga terus gitu ya dan ini kita hanya dibatasi sampai generasi sepuluh ya gitu ya oke saya langsung studi kasus ya cara menghitung generasi pangkat cara menghitung generasi pangkat ini langsung studi kasus ya seti kasusnya misalnya ini kan di generasi pangkat kita ada hubnya ya jadi syarat dulu ya syarat satu pangkat kita minimal manager aktif jadi tupo atau tupo bulanannya tupo bulanannya itu 200 poin kemudian yang kedua adalah kita punya mitra pangkat minimal M aktif juga gitu ya sama jadi kalau yang belum manager itu belum punya hak bonus ini nah sekarang syarat itu syaratnya ya oke itu syaratnya syarat untuk mendapatkan nah sekarang cara menghitungnya yang menghitungnya seperti ini ini misalnya saya ya kan kita di awal video itu ada untuk membangun di generasi satu kita adalah minimal 10 orang ya atau bagus 12 orang gitu ya maka di generasi satu berarti saya ada 10 orang nanti kalau ini membangun lagi normal itu ada 100 orang ya kemudian generasi tiganya ini ada seribu orang generasi empatnya ada 10 ribu generasi lima ada 100 ribu generasi enam ada 1 juta dan sampai 10 ya nah saya mau batasi sampai sini aja misalnya saya mau menghitung di generasi satu ya generasi satu ya generasi satu haknya berapa disitu ada 6 persen ya haknya kita adalah 6 persen nah kita tinggal kalikan saja ini ya generasi satu kita haknya 6 persen misalnya generasi satu kan ada 10 orang ya 10 orang kali 6 persen kali omsetnya dia misalnya omsetnya dia rata-rata berapa 200 poin misalnya kan omset minimal ya 200 poin berarti 6 dikali 200 poin dikali ini 6 persen ya dikali jumlah orang 6 persen haknya jumlah orangnya adalah 6 dikali seribu seribu adalah konstanta poin rupiah rupiah ini tinggal kita coret coret berarti 6 kali 6 36 36 kali 2 72 kali ini 720 ribu gitu ya jadi ini adalah bonus generasi pangkat kalau punya 6 senior manager 6 SM di generasi satu makanya kita dapat 720 ribu kalau omsetnya dia 200 rata-rata ya sesuai SM nya itu seperti itu ya oke 720 ribu sekarang kita misalnya ke generasi dua eh sorry tadi salah ngitung ya jumlah orangnya 10 dikali omset omsetnya ya eh apa 6 persen dikali omsetnya 200 dikali konstanta sorry salah gitu ya ini 10 kali 6 ini coret coret ya 60 ini kali 2 ya kali 2 kali seribu berarti 120 ribu salah ngitung tadi ya 12 120 ya bener 120 ribu ini ya di generasi 1 kalau jumlahnya 10 sekarang kalau di generasi 2 generasi 2 haknya turun jadi 4% generasi 2 jumlahnya berapa tadi 100 orang kali 4% kali omsetnya misalnya 200 poin juga kali seribu ya ini tinggal coret coret seperti ini 400 ya 400 dikali 2 dikali seribu seperti berapa 800 ribu gitu ya kalau punya di generasi 2 omsetnya ini haknya segitu ya kemudian berikutnya adalah misalnya di generasi 3 gen 3 itu ada seribu orang kan gen 3 dikali haknya berapa 3% 3% dikali omsetnya misalnya 200 dikali seribu seribu maka ini tinggal coret coret 3 kali 2 6 6 ribu dikali itu jadi 6 juta gitu ya oke seperti itu kemudian kemudian di generasi 4 ya saya hitung nih satu-satu ya generasi 4 misalnya jumlahnya ada 10.000 orang kan dikali haknya berapa generasi 4 2% kemudian dikali 200 misalnya kalau misalnya 200 dikali seribu berarti udah berapa nih coret coret 4 40.000 dikali seribu jadi 40 juta ya gitu ya 40 juta itu di generasi ke 4 ya sekarang kalau di generasi ke 5 ini asumsi aja ya eh maksudnya ini cash flow perhitungan ya artinya temen-temen ini bicaranya kan potensi ya kita bicara potensi ya oke di generasi ke 5 sekarang generasi ke 5 saya tadi sampai generasi ke 5 itu adalah 100 ribu orang ya kan kali 200 poin kali seribu kali haknya persentasinya berapa generasi ke 5 sama 2% ya 2% oke berarti ini coret ya dengan ini persen 2 kali 2 4 ya 2 kali 2 4 gitu kan kali 100 ribu ya 2 kali 2 4 kali 100 ribu berarti itu 400 ribu berarti itu 400 ribu kali seribu berarti 400 juta gitu ya itu di generasi ke 5 sekarang di generasi ke 6 ya generasi ke 6 generasi ke 6 itu ada 1 itu ada 1 juta orang 1 juta orang tumbuh ya dikali 2% haknya dikali 200 poin dikali seribu ya ini coret-coret 2 kali 24 disini 4 juta kali seribu berapa 4 miliar inilah potensi yang bisa kita kembangkan di bisnis ini sehingga kita akan terus termotivasi terus nanti akan ada yang bertanya oh itu kan kalau tumbuh 100% nanti saya akan ada jawaban di video berikutnya gimana kalau nggak tumbuh nggak tumbuh 100% berapa hasilnya oke terima kasih itu informasi dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh